Pemain asing PSIS Taufi Skandari targetkan sumbang 10 gol. Pemain depan PSIS Semarang Taufi Skandari tak sabar dimainkan dalam laga PSIS Semarang di Liga 1 2024-2025. Pemain sayap ini bahkan sudah mematok target bisa menyumbang 10 gol untuk PSIS. Taufi Skandari merupakan satu di antara delapan pemain asing PSIS Semarang. Pemain berdara Afganistan itu direkrut PSIS untuk menambah kedalaman lini depan. Selain bermain sebagai gelandang serang, Taufi juga mampu bermain di pos sayap kiri penyerangan. Saya bersyukur kepada Tuhan bisa main di sini, ini memang karir pertama saya di Indonesia, di sini negara yang bagus. Saya ingin membantu tim, memberikan permainan terbaik dan memberikan prestasi, dan dari pelatih, saya sudah berbincang dengannya mengenai skema tim, saya siap mematuhi instruksinya, kata Taufi. Meski sudah bergabung dengan PSIS sejak beberapa waktu lalu, namun Taufi masih belum menjajal kompetisi sesungguhnya. Kini, Taufi punya kans menjalani debut bersama tim Mahesa Jenar saat laga derby jateng kontra Persis Solo, Sabtu, tanggal 17 Agustus tahun 2024, akhir pekan ini, di Stadion Manahan Solo. Soal target, Taufi optimistis bisa memberi kontribusi gol bagi skuad Mahesa Jenar di musim perdana. Posisi favorit saya disayap kiri saat musim terakhir, tapi apabila pelatih menginginkan saya di posisi lain, saya siap, target saya, semoga bis cetak 10 gol, harapnya. Dinilai bakal jadi laga sulit, PSIS kunci salah satu pemain berbahaya Persis Solo. Pelatih PSIS Semarang Gilbert Agius memprediksi laga lawan Persis Solo bakal sulit. PSIS Semarang akan bertandang ke kandang Persis Solo di Stadion Manahan, Sabtu, tanggal 14 Agustus tahun 2024. Prediksi sulitnya lawan Persis Solo itu dikatakan Gilbert karena tim berjuluk Laskar Sambernyawa tersebut mengalami hasil buruk di pertandingan pertama. Jelas itu adalah laga yang sulit, pertandingan awai dan itu derby. Jadi bakal lebih berat, Persis Solo sama seperti kita dapat hasil buruk di pertandingan pertama, jadi saya prediksi mereka bakal lebih trengginas dan agresif untuk meraih kemenangan pertama. Ungkapnya usai latihan di lapangan Wisesa, Rabu tanggal 14 Agustus tahun 2024. Meski demikian, Gilbert menyatakan sebetulnya semua pertandingan di Liga 1 sulit, namun khusus pertandingan lawan Persis Solo adalah satu tantangan tersendiri. Saat ini kita mulai mempersiapkan itu agar lebih siap dalam menatap pertandingan, prediksi pertandingan ini selalu saja akan sulit, semua pertandingan sulit, jadi ini akan jadi tantangan. Kami akan mempersiapkan diri lebih keras agar dapat menunjukkan performa yang baik, terangnya. Lebih lanjut, Gilbert menampik tidak akan memberi warning khusus kepada salah satu pemain Persis Solo. Namun Gilbert sadar bahwa salah satu pemain mereka yang bernama Mousa Sidibe. Di pertandingan sebelumnya saja, pemain asal Mali itu selalu menyulitkan pertahanan PSIS. Semua pemain bagus, ada Sananta, Karim Rossi dan pemain Jepang Soya Mamoto, banyak pemain bagus. Tapi Sidibe memang pemain bagus dan cukup berbahaya. Tapi lain-lainnya juga bagus, kita sudah siapkan warning khusus untuk perketat pertahanan, ungkapnya.